Terima kasih inovasi dalam seputar Mas Barling Cakap kali ini. Pemirsa Bupati Banyumas dengan 1 OPD minimal 1 inovasi semakin melihatkan hasil. Selain memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, inovasi ini meraih prestasi mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pada tahun ini, sebanyak 4 inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Banyumas berhasil masuk ke dalam top 40 di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP 2021 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Arpus Dajo Kowi Kanto dan Inovator Fuadzin Arifin saat melakukan paparan inovasi rinjing pustaka secara virtual dari Smartroom Graha Satria Purwokerto yang merupakan program Bupati Banyumas dengan 1 OPD minimal 1 inovasi semakin melihatkan hasil. Selain memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, inovasi ini meraih prestasi mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pada tahun ini, sebanyak 4 inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Banyumas yang berhasil masuk ke dalam top 40 di Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP 2021 Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mengirimkan sebanyak 5 inovasi pelayanan publik untuk diikut sertakan di KIPP 2021 Jawa Tengah dan dari 5 inovasi tersebut, 4 di antaranya berhasil masuk ke dalam top 40 KIPP Jawa Tengah. Sebanyak 20 kabupaten yang berhasil masuk KIPP 2021 Jawa Tengah, 4 inovasi yang dikirimkan oleh Kabupaten Banyumas untuk ikut dalam KIPP 2021 Jawa Tengah adalah Siapmas atau Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang digagas oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Gemas Pesulan atau Gerakan Masyarakat Peduli Sungai dan Jalan yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Rinjing Pustaka yang digagas oleh Pemerintah Daerah Banyumas dan Salin Mas atau Sampah Online Banyumas yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari kompetisi terdahulu khususnya untuk inovasi pelayanan publik, Banyumas telah bertengger di kancang nasional yaitu Inovasi PSC 119 pada tahun 2021. Banyumas masuk ke dalam top 45 inovasi pelayanan publik kemenpar RI dan pada tahun 2020, Inovasi Gendis atau Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses berhasil masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik kemenpar RI. Salah satu inovasi dari keempat inovasi yang masuk ke KIPP 2021 Jawa Tengah yaitu Salin Mas. Salin Mas memadukan teknologi informatika dalam pengelolaan sampah di Banyumas dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang bisa didownload di Playstore. Dengan adanya Salin Mas ini, masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah akan diberikan penghargaan dari pemerintah, yakni dengan cara sampahnya dibeli. Ketika mereka telah memilah dan mengumpulkan sampah, kemudian sampahnya diordarkan lalui aplikasi tersebut, lalu dipilih oleh pemerintah. Saat ini pengguna Salin Mas sudah mencapai 10.000 pengguna, sedangkan penerima manfaat rata-rata satu user membawahi satu dawis dan satu dawis membawahi 10 rumah tangga. Jadi total kira-kira sudah ada 11.000 rumah tangga. Dari Purwakerto Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.